Oke, kemudian lagi, kali ini kita akan melanjutkan bahasan yaitu tentang teorema keperiodikan Oke, dari teorema keperiodikan, disini ada teorema 7.3 yang berbunyi Jika F adalah periodik dengan periode P, maka Integral dari A plus P sampai B plus P FxDx sama dengan Integral A sampai B FxDx Oke, kalau ini ada penjumlah yang sama Ditambah dengan P, maka sama dengan Integral dari A sampai B FxDx itu sendiri Sebagai catatan bahwa fungsi periodik ini adalah untuk fungsi trigonometri Untuk fungsi yang trigonometri Kemudian untuk fungsi periodik sendiri, F adalah fungsi periodik jika terdapat P sedemikian Sehingga Fx plus P itu sama dengan Fx Ya, kalau fungsinya adalah fungsi periodik, maka Fx plus P sama dengan Fx Ini adalah dasar yang kita gunakan Fx plus P sama dengan Fx dan fungsi periodik hanya untuk fungsi trigonometri saja Oke, kita buktikan disini Oke, kita misalkan X min P, U sama dengan X min P, sehingga X sama dengan U plus P Dx sama dengan U, kemudian X1 sama dengan A plus P, sehingga U1 sama dengan X1 min P Kemudian X1 tadi sama dengan A plus P ya Ini kan X1 Nah, ini X2 Oke, ini X1 Nah, menjadi A plus P Karena U1 disebut dengan X1 min P, maka A plus P min P sama dengan A Kemudian U2 sama dengan B Dan kita masukkan ke dalam integralnya Integral A plus P sampai B plus P FxDX sama dengan integral dari U1 sampai U2 F U plus P D U U1 sama dengan A U2 sama dengan B F U plus P sama dengan F U ya, dari sini Nah, dari ini F X sama dengan F X plus P sama dengan F X Berarti F U plus P sama dengan F U D U Oke, dari sini Nah, simbol U nya kita ganti dengan X Sehingga kita peroleh integral A sampai B FxDX Sehingga sudah terbukti Teorema 7.3 nya Oke, karena terbukti Maka Teorema tersebut bisa kita gunakan Untuk menyelesaikan masalah Itu ya Itulah integral dari 0 sampai 5P Cos X per 2 D X Oke Ini kita pecah Karena ini sampai 5P Maka ini juga ada 5 ya 0 sampai P Kemudian ini adalah P sampai 2P 2P sampai 3P 3P sampai 4P 4P sampai 5P Nah, ini kalau disederhanakan Nah, ini kan bisa kita coret ini ya Kalau kita kembalikan lagi ke soal Nah, ini kan bisa dicoret P dengan P Kemudian 2P dengan 2P 3P dengan 3P Dan 4P dengan 4P sehingga tinggal menyisakan Batas dari 0 sampai 5P saja Berarti kembali lagi ke batas ini ya Nah, ini kalau penjabatnya ada Atau terjangkau ya kita tulis semua Kalau tidak terjangkau Misalkan ada 100 itu ya Berarti kita tinggal tuliskan Titik 3 gitu Oke, ini sudah saya berikan warna yang berbeda Untuk bagian yang sama Oke Untuk P ini Nah, ini Karena nanti ini yang akan kita gunakan sebagai dasar Maka kita biarkan Nah, untuk yang ini P sampai 2P Ini kan sama dengan 0 plus P Sampai P plus P 0 plus P sama dengan P P plus P sama dengan 2P Kenapa kok diubah menjadi ini? Karena ini kita ingat Acanya adalah disini 0 sampai P Berarti disini Diusahakan ada Bentuk Integral dari 0 sampai P nya Nah, ini juga ada Oke Nah, karena ada integral 0 sampai P nya Dengan P dengan yang sama Ini kan 4P Ini kan 4P 4P 3P 3P 2P 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 3P Nah, ini Kita bisa tuliskan Integral 0 sampai P Dari F X Ini juga 0 sampai P Ini 0 sampai P 0 sampai P Kenapa kok bisa ditulis seperti ini? Nah, ini adalah dari Teorema 7.3 tadi Karena ada Periodik yang sama Yaitu P tadi Maka kita bisa Menuliskan integral 0 sampai P Saja Kalau di kasus ini Kemudian ini Karena ada 5 Maka bisa kita tuliskan 5 5 integral 0 sampai P Cos X Per 2 DX Oke, karena ini kan Sama semua ya Oke Kemudian kita cari Nilai integral dari Cos X per 2 Oke Nilai dari Cos X per 2 Adalah 2 Sin P per 2 2 nya kita kalikan Dengan 5 Menjadi 10 ini Jadi 10 kali Sin P per 2 Dengan batas P sampai 0 Itu ya Kemudian kita masukkan Batasnya P nya Dan juga 0 Sin P per 2 Dikurangi sin 0 Sama dengan 1 Berarti 10 kali 1 Sama dengan 10 Jadi nilai integralnya Adalah 10 Oke Penerapan dari Disitu 3 nya Adalah di bagian ini ya Ini mengubah Supaya ada Integral dari 0 Sampai P Dengan P Yang sama Atau penjumlah Yang sama Ini jumlah Plus P Ini plus 2 P Plus 3 P Plus 4 P Itu ya Oke Dari 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 Silahkan Dicoba Untuk menerapkannya Di soal yang Lain Yaitu Disini ada Integral dari 0 Sama 4 P Dari Sin 2 X D Ya untuk jawabannya Nanti bisa dilihat Di Deskripsi video ini Ya mudah-mudahan Jawaban dari Kalian mencoba Menyelesaikan Integral ini Nanti hasilnya Sama Oke Demikian Oke demikian tadi Tentang Pembahasan materi Tentang nilai Rata-rata Atau nilai Teorema nilai rataan Ada Empat Materi Yang tersebar Menjadi Empat video Ya Kalau ada Pertanyaan Seputar Materi Kali ini Silahkan Disampaikan Di kolom Komentar Atau di grup Yang sudah Tersedia Untuk Ahli ini Saya juga sekian Mari kita Akhiri Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbal Alamin Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat belajar